Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Ada kabar penting Bagi yang belum cair uang PKH tahap 3 nya Nama-nama penerima bantuan PKH tahap yang ketiga Tahun 2022 Untuk termin yang kedua Dan termin yang ketiga Dan instruksi dari pusat Bagi para KPM PKH dan BPNT Baik yang sudah cair Maupun yang belum cair bantuannya Nah seperti apa informasi selengkapnya Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut Mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara Klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini Selanjutnya ada informasi terbaru Bagi Anda para KPM PKH dan BPNT pada hari ini Khususnya bagi Anda KPM PKH yang saat ini Belum cair juga uang bantuan PKH tahap ketiga Ini ada informasi terbaru bagi Anda Bagi Anda KPM PKH yang merasa belum cair Uang bantuan PKH tahap tiga tahun 2022 nya Dengan KPM kategori ini Ada tidak menutup kemungkinan nama Anda itu akan masuk Di pencairan PKH tahap tiga di termin yang kedua Maupun di termin yang ketiga Karena sudah kita ketahui bersama Pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Ini akan ada beberapa termin pencairan Karena pencairan dilakukan secara bertahap Sampai bulan September tahun 2022 besok Dan berikut ini Hanya untuk KPM PKH kategori ini Yang akan masuk cair bantuannya di kartu KKS Untuk pencairan PKH tahap tiga termin kedua Ataupun gelombang yang kedua Ataupun di termin yang ketiga Yang sebentar lagi proses pencairan PKH Termin yang kedua dan ketiga Ini akan juga mulai dicairkan bagi para KPM Nah kira-kira untuk kategori KPM PKH yang seperti apa saja Yang dijamin akan cair Masuk bantuannya di kartu KKS Untuk termin yang kedua dan termin yang ketiga besok Nah penting untuk diketahui bersama Ada informasi yang harus diketahui oleh semua KPM Saat ini masih banyak sekali KPM PKH yang belum dicairkan bantuannya Di berbagai daerah-daerah Yang menunggu bantuannya Dicairkan masuk ke kartu KKS Untuk pencairan PKH tahap tiga Termin yang kedua Maupun di termin yang ketiga Nah kemudian langsung saja Ada tiga kategori golongan KPM PKH Yang akan masuk di termin yang kedua Dan di termin yang ketiga Nah kriteria golongan yang pertama ini adalah Bagi KPM PKH yang datanya sudah berhasil Dibuatkan SK oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Atau namanya itu sudah ditetapkan Menjadi penerima PKH Yang akan cair pada termin yang kedua Dan di termin yang ketiga Ini sudah bisa dipastikan Anda akan masuk di pencairan termin yang kedua Atau di termin yang ketiga Pada pencairan PKH tahap tiga 2022 Di bulan Agustus tahun 2022 ini Saya doakan bagi Anda yang belum cair juga Uang PKH tahap ketiganya Semoga nama Anda masuk Yang ditetapkan akan cair Di termin yang kedua Ataupun di termin yang ketiga oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Golongan yang kedua Ini adalah bagi KPM PKH Ataupun BPNT yang datanya itu sudah palit Datanya tidak mengalami masalah Atau tidak bermasalah Baik anomali rekening Atau anomali di dalam data DTKS Nah kemudian golongan yang ketiga Ini adalah bagi KPM PKH atau BPNT Yang datanya sudah masuk Di dalam surat cair SP2D termin yang kedua Dan termin yang ketiga Nah jika nama Anda masuk di dalam surat cair SP2D termin yang kedua Atau termin yang ketiga Ini Anda akan berbahagia sekali Karena bantuan yang Anda nantikan Sudah pasti akan lebih cepat cair Masuk saldo di kartu KKSnya Maka dari itu Para KPM PKH ini tetap bersiap Karena sebentar lagi Data bayar PKH Termin yang kedua dan ketiga Itu akan segera turun Dalam waktu dekat ini Dan setelah itu Proses pencairan PKH tahap 3 Termin yang kedua Dan termin yang ketiga Baru akan disalurkan kembali Kemudian ada kategori KPM PKH Yang akan mendapatkan bonus tambahan Di pencairan PKH tahap 3 Tahun 2022 ini Dan ini adalah Bagi Anda para KPM PKH Yang juga terdaftar Di data DTKSnya itu Sebagai Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Atau BPNT Nah ini siap-siap Karena sebentar lagi Dana bantuan BPNT Alokasi bulan Juni Senilai 200 ribu rupiah Dan BPNT Alokasi bulan Juli Sampai September Juga akan dilakukan penyalurannya Bansas BPNTnya Kepada para penerima manfaat PKH Dan BPNT Yang tentunya terdaftar Di dalam data DTKS Menurut informasi yang ada Ini ada sekitar 18 juta penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Yang terdaftar Di dalam data DTKS Saya doakan Bantuan BPNT kalian Ini juga akan lancar Diterima kembali Di bulan Agustus Yang penuh berkah ini Namun Saya selalu menghimbau Bagi para KPM PKH Dan BPNT semua Agar selalu menggunakan Uang bantuan sosial PKH Dan BPNT Itu harus sesuai peruntukannya Yaitu Untuk membeli bahan pangan Maupun lauk pauk Maupun untuk membeli Susu formula Bagi yang memiliki Komponen anak balita Hal ini penting sekali Jangan sampai KPM PKH Anaknya itu Ada yang mengalami Kurang gizi Atau stunting Karena pihak pemerintah Itu sudah menyalurkan Bantuan PKH Tahap yang ketiga Keseluruh daerah-daerah Bagi sebanyak 10 juta KPM PKH Dan dana bantuan PKH Tahap yang ketiga Ini juga boleh digunakan Untuk membeli Keperluan anak sekolah Seperti membeli seragam sekolah Atau untuk membeli buku Dan alat tulis Untuk keperluan sekolah Bagi anda yang sudah cair Uang bantuan PKH tahap tiganya Saya ucapkan selamat Dan bagi anda yang belum cair Ini tetap bersabar Karena sebentar lagi Pencairan PKH tahap tiga 2022 Untuk termin yang kedua Dan termin yang ketiga Akan segera dilakukan Penyaluran Dana bantuan PKH-nya Terima kasih telah menonton